Halo Brovers, kalian pernah gak sih nonton serial Ultraman yang dimana tokoh utamanya itu bukan seorang human host ataupun human form dari Ultraman itu sendiri? Ya benar, kali ini kita akan membawakan cerita serial Ultraman Nexus dimana tokoh utamanya itu sebenarnya ya bukan sosok Ultramannya tapi justru seorang pria bernama Komon. Dialah main karakter di serial ini sebenarnya karena dari episode 1 sampai episode yang terakhir 30an gitu lupa gue, itu isinya pendalaman karakter dari sosok Komon itu sendiri. Walaupun sebenarnya ya screen timenya itu memang ya banyak yang sosok orang yang jadi Ultramannya tapi tetap secara pendalaman karakter penulisan plot itu tuh sebenarnya tentang Komon dan juga Nagi. Sedangkan Ultraman yang ada di serial ini adalah sosok dewa Ultra bernama Noah. Ia menunjuk seorang pria bernama Himea untuk menjadikannya sebagai Dunamis atau The Dunamis atau Deunamis. Nah itu tiga-tiganya sama ya sebenarnya istilahnya. Nah konsepnya Deunamis ini tuh sebenarnya gak sampai yang jauh banget beda kayak Human Host sih. Cuman gak tau kenapa gue lebih suka konsep Dunamis ini karena cukup realistis. Kali ini sesuai dengan kontennya yaitu Nobar, Nostalgia Bareng, maka gue akan membawakan alur cerita beberapa episodenya aja yang sangat berkesan bagi kalian. Kita mulai dari episode 20 sampai 24 dimana itu adalah event puncaknya Dunamis bernama Himea dengan form Nexus Junis Red. Welcome back to Clip on X, Nobar. Sebelum masuk ke alur ceritanya gue pengen kasih tau kalau gue ini gak bakal ngejelasin origin story ya. Karena udah pada tau lah kalau Noah itu sempet battle sama Dark Zagi hingga akhirnya mereka berdua mengalami devolusi. Intinya begitulah ya. Nah pada episode ini Himea tersadarkan dari tidurnya akibat seorang pria bernama Horokuza. Si Dudo Bobal ini berada di dekat Space Beast ternyata untuk memotret Space Beast itu. Hingga akhirnya Ya dia dimakan cuy. Baru mulai anjing udah ada insiden orang dimakan kayak Dark gini anjir. Nagi yang ingin menembak pun membatalkan rencananya akibat pria tadi. Tim Knight Riders pun memutuskan untuk melakukan pencerangan melalui udara. Sedangkan Himea yang kondisinya belum pulih memaksakan tubuhnya untuk kembali berubah menjadi Nexus. Di sini Himea sudah sangat kelelahan plus kondisi dia tuh belum pulih cuy. Makanya tenaga yang ia miliki sangat terbatas. Ia pun memutus mulut panjang si Space Beast ini. Setelah itu ia pun kembali tumbang. Sedangkan tim Knight Riders berhasil mengelumpuhkan Space Beast itu untuk menghilangkan sejenak aja. Mereka pun dengan sigap langsung dipanggil oleh ilustrator untuk kembali ke markas. Setelah kembali ke markas, Direktur Matsunaga mendapat protes karena keputusan barbarnya dengan membiarkan warga sipil berada dekat dengan lokasi Space Beast. Itu disebabkan pihak TLT membutuhkan tumbal untuk mengidentifikasi jalur Space Beast. Anjir, sak laki ya anjir Direkturnat ya. Di sisi lain, Negoro melihat hasil jepretan dari Horokusa yang tadi dimakan Space Beast. Anjir, dipotret cuy temennya modar. Ia pun merebut memori kameranya untuk mempublikasikan berita ini. Himea pun muncul dalam kondisi yang cukup parah di sini ya. Dua temannya Horokusa pun langsung menyadari bahwa Himea adalah Nexus. Karena Himea punya luka yang sama seperti Nexus. Namun, setelah bertemu dengan Himea, mereka itu dihapus ingatannya cuy oleh pihak TLT. Agar tidak menimbulkan kekacauan berita di dunia. Tim Knight Riders sedang dijelaskan perihal Chrome Chester Delta. Dimana teknologi ini dapat membantu tim Knight Riders masuk ke dimensinya Goal Golem. Nah, Goal Golem ini tuh Space Beast yang tadi ya. Dengan begitu, mereka bisa menyerang balik tanpa harus menunggu kemunculannya. Common pun meminta izin untuk menjadi pilot pada Chrome Chester Delta. Singkat cerita, misi pun dimulai. Di sisi lain, si Himea sedang melakukan proses healing gitu cuy di UFO-nya si Noah. Akan tetapi, fisikisnya sangat terganggu di sini akibat seluruh trauma masa lalunya hingga saat ini. Dan sekarang itu dia menganggap bahwa kesalahannya di masa lalu itu menjadi triggernya supaya terpilih menjadi dunamis Noah. Balik lagi ke tim Knight Riders yang menunggu kabar dari Common yang masuk portal ke salah satu dimensi. Ya, benar. Common berhasil menemukan Goal Golem pada dimensi lain. Common pun memancing Space Beast itu keluar dari dimensinya agar mudah untuk dibunuh. Akan tetapi, mereka mendapat masalah baru karena Space Beast ini punya kemampuan regeneratif 40% lebih cepat dari biasanya. Tanpa waktu lama, Himea datang menggunakan pesawatnya untuk berubah jadi Nexus Juni Shred. Gelo gak sih? Bener-bener gak ada istirahat cuy Himea tuh. Himea pun gercep buat membawa si Goal Golem ini. Sedangkan tim Knight Riders menggunakan teknologi yang dapat mengejar Space Beast. Di saat yang bersamaan, Himea kembali berhadapan dengan sosok Space Beast itu. Ya, di sini kondisi Himea makin memprihatinkan. Sampai akhirnya, Himea pingsan dalam kondisi masih jadi Juni Shred. Di kejauhan, Common sangat salut dengan Himea yang berjuang sendirian dengan memegang teguh prinsip hidup seperti Larry. Seluruh penderitaan, kesepian, hingga luka perang dengan Space Beast semua itu sudah dirasakan oleh Himea semenjak ia menjadi Dunamis Noah. Di saat yang bersamaan, si Himea ini berusaha mencegah terpecahnya pembatas dimensi agar Space Beast itu tidak keluar di dimensi ini. Knight Riders pun membagi tugas. Ada yang menjadi penjaga pintu dimensi yang semakin menipis. Ada juga yang harus membantu Himea dalam pertarungannya melawan Space Beast. Singkat cerita, mereka berhasil kalahkan Space Beast itu. Namun, bukannya modar eh malah bangkit lagi cuy cuy. Namun, dengan tekat dan motivasi hidup seperti Larry, Himea pun bangkit kembali dan menarik Space Beast itu kembali ke dimensinya. Ia pun menggunakan sisa energinya untuk memesenakan Space Beast itu pakai Overeign Storm. Setelah itu, keadaan Himea jelas makin parah lagi karena ia benar-benar tidak memiliki siapa-siapa untuk merawat lukanya. Saat Himea ingin healing gitu ya pakai si teknologi Noah itu, ia malah ditangkap cuy ya sama pihak T-LT. Hancur, emang benar-benar suram cuy ini teh. Sedangkan Negoro menyerahkan semua file rahasia yang ia dapatkan untuk diungkap ke publik. Akan tetapi saat berita itu dirilis, ternyata terdapat banyak berita lain yang sengaja dibuat untuk menutupi berita itu. Tentu saja ini adalah manipulasi dari T-LT dan juga pemerintah. Tak lama berselang, Negoro didatangi pihak T-LT yang akan menghapus ingatannya. Ini tuh konsepnya bocor dikit bungkam gitu ya. Agak mirip-mirip gitu ya. Di saat yang bersamaan, Himea terbangun di lab penelitian T-LT di mana pihak T-LT akan menelusuri teknologi serta kekuatan Ultraman yang berada dalam tubuh Himea. Semua ini bukan tanpa alasan. Manusia ingin membuat senjata atau serangan mematikan seperti Ultraman. Dengan harapan mereka nggak bergantung pada Ultraman lagi. Akan tetapi teknologi T-LT ini punya efek samping. Sedangkan Negoro masih diudok cuy oleh tim T-LT ternyata. Ia pun meminta rekan kerjanya yang bernama Sakuta untuk ikut serta membantunya dengan membongkar aksi bobrok dari pemerintah mereka. Balik lagi ke nasibnya Himea yang kini sedang ditelusuri ingatannya oleh Direktur Pejat ini. Namun mereka malah terkejut melihat Himea yang mempunyai trauma masa lalu yang sangat hebat di mana ia melihat orang yang paling ia sayangi Modar di depan mata. Sedangkan tim Knight Riders dari T-LT sedang menganalisa sebuah teori yang mengatakan bahwa tubuh Nexus terbuat dari zat yang sama seperti Metafield. Ini semua jelas berhubungan dengan kuantum teknologi. Ya emang dari awal tuh udah sering banget disinggung kalau teknologi Ultraman itu basicnya adalah teknologi kuantum cuy. Di saat yang bersamaan, si Direktur Pejat ini kembali berulah dengan meminta para peneliti menggunakan sebuah teknologi bernama Radiasi Osilasi Binatang. Akan tetapi, itu sangat berbahaya bagi manusia. Namun karena sifat bebal dan obsesinya terhadap Ultraman, si Direktur ini tetap memaparkan radiasi itu. Ia tanpa sengaja melihat ilustrator yang menghampiri Himea yang sedang terbaring lemas. Ilustrator menanyakan perihal perjuangan Himea yang tak kunjung ada hentinya. Di sisi lain, Sakuta tanpa sengaja berpapasan dengan Mizorogi atau sosok Dark Mephistod. Sedangkan Negoro masih diburu cuy oleh Intel T-LT untuk dihapus memorinya. Jadi, Intel T-LT itu banyak banget cuy. Ada yang nyamar jadi ikang basuh gitu. Ada yang nyamar jadi tukang cuangki. Kayak gitu-gitu cuy, Intel-Intelnya. Untungnya, ia ditolong oleh tiga orang misterius. Balik lagi, ke Komon yang meminta sang Kapten untuk berbuat sesuatu pada Himea. Akan tetapi, si Kapten mengerti bahwa Himea itu sangat independen sifatnya. Ia tidak suka dibantu oleh orang lain atau tidak suka bekerja secara berkelompok. Makanya, dia selalu menyendiri walaupun kondisinya selalu tidak baik-baik saja. Di saat yang bersamaan, si Direktur kembali berulah lagi dengan memaparkan radiasi osilasi binatang kepada Himea untuk mengetahui senyawa yang terdapat pada serangan Ultraman. Namun, radiasi itu terlalu kuat untuk Himea hingga akhirnya jantung Himea berhenti berdetak. Gak sekian panik kan? Bebalnya tuh menembus sampai tulang gitu. Namun untungnya, berkat inisiatif dari seluruh peneliti dan berkat bantuan dari ilustrator, akhirnya si Himea ini tetap hidup. Saat itu juga, Evol Truster milik si Himea ini memancarkan energi cahaya. Jelas si Direktur Bebal ini makin terobsesi sebenarnya dengan kekuatan itu, dimana ia memerintahkan semua peneliti untuk menganalisa energi yang baru saja muncul di Evol Trusternya itu. Secara tiba-tiba, Noah menolong Himea untuk pergi dari markas TLT. Tanpa sengaja, Himea yang dalam bentuk cahaya bertemu dengan komon yang berada di lorong markas. Seketika, ilustrator juga datang dalam wujud hologram untuk memperingatkan si Himea. Jika Himea ini memaksakan tubuhnya berubah lagi jadi neksus, maka Himea bisa benar-benar mati. Namun, Himea menjelaskan bahwa yang ia lakukan itu atas dasar urusan darurat dikarenakan ia punya trauma masa lalu yang kelam dengan menyaksikan banyak orang yang meninggal di depan matanya. Himea pun pergi dari situ cuy, pakai portal. Ternyata, Himea ini pergi ke sebuah taman gitu. Ia tanpa sengaja bertemu dengan Sakuta yang dimana Sakuta ini sebenarnya awalnya kan janjian sama Negoro kan. Cuman malah ketemu sama si Himea. Di sisi lain, si direktur ini mendapat informasi dari ilustrator kalau energi yang ia teliti bisa dijadikan sebuah serangan yang cukup mematikan seperti serangan Ultraman. Di saat yang bersamaan, Negoro datang ke kantor penelitian UFO. Ternyata, eh ternyata, Negoro ini sedang mempermasalahkan soal berita fakta yang ia sebar namun ketutup sama buzzer-buzzer TLT ataupun buzzer-buzzer dari pihak pemerintahan Jepang yang menayangkan berita mirip. Namun, dengan embel-embel alien sungguhan. Jadi terkesan beritanya Negoro itu justru dianggap fake. Pinter sekali ya guys untuk membungkam deh. Keesokannya, Komon masih memikirkan tentang Himea dan jalan hidup yang dilalui oleh Himea. Kayak cobaannya teh banyak pisan gitu kan. Udah mah trauma ngeliat orang bucat. Eh sekarang jadi dunamis Noah yang kudu lindungin satu dunia secara independen cuy. Di sisi lain, kita diperlihatkan Himea yang dibawa ke apartemen Sakuta ternyata. Jelas pada saat itu Sakuta tidak tega dengan kondisi Himea yang sangat kritis sebenernya ya. Balik lagi ke tim TLT atau tim Knight Riders yang diberikan satu fasilitas senjata baru bernama Hyper Strike Chester. Senjata tersebut merupakan zat yang sama seperti yang digunakan oleh Nexus bernama Overray Storm. Dengan kata lain, kini mereka mempunyai senjata pemusnah yang mirip dengan Nexus walaupun itu hanya tiruan saja sebenernya. Jelas disini Komon langsung ngerti kenapa Himea ada di markas TLT atau ada di markas Knight Riders. Jelas disini Komon udah kesel banget sama kelakuan si direktur yang bejat ini karena terlalu menghalalkan segala cara demi mencapai goalsnya padahal sebenernya itu hampir aja tuh Himea Modar. Di sisi lain, kita diperlihatkan kuproi gorong-gorong yang dimangsa oleh seekor Space Beast penghuni sepiting daerah situ. Jelas, sinyalnya langsung terdeteksi oleh ilustrator. TLT pun bergerak saat itu juga. Namun saat tim Knight Riders ini sedang bersiap-siap, terjadi kemunculan Space Beast lain pada area yang berbeda. Hal itu akhirnya membuat tim mereka berpencar menjadi dua regu. Di perjalanan, Komon sadar bahwa sepertinya sudah saatnya manusia juga harus berkontribusi besar dan gak bergantung sama Himea. Singkat cerita, tim Knight Riders datang di masing-masing lokasi. Nagi dan Komon langsung bertemu dengan salah satu kuproi. Akan tetapi kuproi itu langsung ditarik cuy ke sebuah dimensi oleh Space Beast itu. Tak lama dari itu, ilustrator mengabari bahwa Space Beast di lokasi mereka dua regu ini sudah pergi. Dan kini terdapat sinyal baru di area lain. Dua regu itu pun bergerak sana. Secara bersamaan, Nagi mendapat mesej dari yang berkaitan dengan Mizorogi. Tak lama dari itu, kita diperlihatkan Mizorogi yang diperankan oleh Deni Sumargo HDC Jepang kayaknya. Mirip pisan cuy. Asli tinggal liwe banget. Ia sedang menatap kota sembari Space Beast itu meneror semua orang. Himea pun mendapat sinyal itu dan langsung beranjak pergi. Akan tetapi Sakuta melarangnya. Himea pun menjelaskan bahwa selama ini, ia menyalahkan dirinya sendiri atas korban yang tidak sempat ia selamatkan. Makanya mau keadaan tubuhnya tidak mampu sekalipun, ia tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tak lama dari Himea pergi, si Mizorogi datang menemui Sakuta. Himea pun kembali jadi Noah dalam wujud Nexus Unvanced untuk melawan Space Beast itu walaupun sudah diperingatkan kalau Himea ini bakal mati kalau dia memaksakan tenaganya lagi. Himea pun disini terlibat pertarungan dengan Space Beast itu, namun Space Beast itu kabur ke dimensi lain. Setelah berubah jadi manusia lagi, penglihatan Himea kayak semacam ketransfer gitu ke sebuah dimensi yang gelap gulita. Di sana ternyata merupakan dimensi tempat Space Beast yang tadi berada. Ia juga melihat Sakuta yang disandra oleh Mizorogi. Seketika si Himea itu hampir pingsan, untungnya di situ ada Komon. Akan tetapi Himea lebih memilih healing pakai UFO Noah dan tidak bergantung pada pertolongan orang lain. Di sini, Nagi pun menghargai keputusan Himea yang selalu bertindak independen. Nagi pun diceritakan pengalaman Komon yang pernah diselamatkan oleh seseorang yang sangat misterius. Setelah menolong Komon yang hendak tenggelam, pria itu pergi menjadi cahaya. Di sisi lain, Nagoro lagi berpikir keras untuk membongkar aksi bobrok dari pemerintah yang selalu menutupi masalah ini dari masyarakat. Karena jelas, masyarakat itu perlu tahu kebenaran ini. Di sisi lain, pihak TLT juga dapat titik cerah dengan menganalisa signal dari tiap titik tadi di mana ternyata semuanya itu merupakan pesan tersirat yang bertuliskan Kementerian ketujuh diuraikan pada tengah malam. Pintu kegelapan berubah dan mengirim pes ke sebuah tempat bernama Deadland. Faktanya, Deadland ini merupakan tempat Sakuta ditahan oleh Mizorogi. Ilustrator pun membenarkan hal itu di mana portalnya terletak di Central Point Shinjuku. Di sisi lain, Sakuta baru tersadar dan di sampingnya sudah ada si Denny Sumargo HDC. Kemudian kita diperlihatkan serangan Space Beast yang kembali mengincar Nagoro yang sedang cari informasi digorong-gorong. Wah dirbisa nanjir. Pihak Night Riders pun bergerak cepat sesuai sinyal. Untungnya, Himea datang tepat waktu untuk menolong Nagoro. Tanpa pikir panjang, Himea berubah jadi Noah dalam wujud Nexus Unvanced. Nagoro yang matanya teh hijau gitu ya ngeliat. Sumber cuan buat difoto akhirnya memotret semua pertarungan itu. Himea kemudian masuk ke dalam dimensi Deadland, tempat Mizorogi menyandra Sakuta. Terjadilah pertarungan lelaki sejati di sini. Ya, karena kondisi Himea ini yang sudah sangat lemah, maka ia dibuat tak berdaya oleh Space Beast itu. Bahkan Himea tak sempat untuk berubah jadi Junish Red. Himea yang sudah tak kuat pun akhirnya... Ya, dia tewas di tempat kehabisan tenaga, kemudian dibelenggu oleh Space Beast itu. Tim Night Riders yang baru sampai ke dimensi Deadland pun sangat terkejut melihat sosok kesatria cahaya Ultra tewas terbelenggu. Jelas, di sini Komon terpaku dengan keadaan karena Himea merupakan salah satu makhluk terkuat di muka bumi untuk saat ini. Dan dia kini modar, guys. Komon juga menyadari bahwa Mizorogi lah yang jadi biang dajalnya di masalah ini. Namun, Komon dan tim Night Riders yang lainnya tidak bisa menembak Mizorogi karena ia menyandra Sakuta. Di satu sisi, Mizorogi sengaja merancang rencana ini untuk membuat sebuah ritual nantinya. Mizorogi juga menggerakkan Space Beast itu untuk menyelimuti tubuh Himea. Jika sudah terselimuti, maka Himea benar-benar akan mati dan energi kegelapan akan bangkit. Di sisi lain, Himea kembali terbayang kenangan indahnya bersama Sera dulu sebelum Sera ini modar. Namun, ingatan ini datang bersamaan dengan ingatan buruk pada saat kejadian Sera ini tewas kena ranjau kalau nggak salah ya. Lupa gue pokoknya meleduk bucat gitu ya. Nah, trigger utama Himea melakukan ini semua adalah ia tidak mau ada korban seperti Sera lagi. Mau bagaimanapun kondisi tubuhnya, ia harus bisa melindungi nyawa semua orang walaupun nyawanya sendiri taruhannya. Balik lagi ke tim Night Riders yang kini memanfaatkan situasi untuk menggunakan senjata baru mereka yang terbuat dari Zat of Rye Storm milik Himea. Ya, kaiju itu bucat jadi cahaya karena serangan itu sama mematikannya seperti serangan Himea. Akan tetapi, waktu semakin menipis karena Himea semakin lama semakin terlilit. Jika Himea sampai terlilit sempurna, maka ia akan benar-benar tewas pada pertarungan ini. Himea yang berada di alam bawah sadarnya kembali bertemu dengan Sera. Himea merasa bahwa hidupnya itu sangat tidak berguna sebelumnya. Karena yang ia dapatkan hanya foto orang terdekatnya yang tewas pada sebuah peristiwa. Sedangkan di sisi lain, tim Night Riders berhasil dilumpukan oleh Mizorogi namun tidak dengan Nagi. Ya, Nagi si wakil ketua secara cepat mengarahkan senjata ke lehel Mizorogi. Yang dimana Mizorogi ini adalah mantannya si Nagi kalau nggak salah ya. Di sini secara cepat juga Mizorogi langsung berubah jadi Dark Mephistode. Himea yang sudah sangat putus asa pun kembali diberi semangat oleh arwahnya Sera. Yang hadir di alam bawah sadarnya. Sera menjelaskan bahwa kekuatan yang diterima oleh Himea ini merupakan kekuatan cahaya yang sudah diteruskan secara turun-temurun. Noah selalu memilih dunamisnya dengan sangat seksama. Simpelnya, Himea merupakan orang yang worthy. Mirip seperti konsep yang ada di palu Mjolnir milik Thor. Kini, Himea mengerti mengapa ia terpilih menjadi dunamis. Ia pun bangkit dari alam bawah sadarnya sedangkan Common berhasil menembak Dark Mephistode menggunakan Laser Overay Storm. Akan tetapi, Knight Riders terkena tembakan dari Dark Mephistode ini. Untungnya itu tidak membuat kerusakan yang begitu parah di pesawat mereka. Kini, ilustrator terpikir sesuatu soal teori menembak Himea menggunakan sinar radiasi yang sama. Namun kali ini dalam energi Overay Storm milik DLT. Common dan yang lainnya pun bergerak saat itu juga sedangkan Himea sedang disayurin oleh Dark Mephistode. Kini Himea kembali fit dan berubah menjadi Junish Red untuk final battle one-on-one dengan Dark Mephistode. Dark Mephistode dan Himea pun adu serangan hingga akhirnya tercipta ledakan yang sangat besar. Himea pun paham disini bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi pewaris kekuatan warna. Himea sangat berani dalam berkorban dan inilah takdir yang sudah harus dijalani. Dengan motivasi hidup seperti Larry, Himea pun rela menembus ledakan itu kemudian memukul Dark Mephistode. Kematian Himea pun mendapat penghormatan dari pasukan Night Riders. Saat itu juga, Common bertemu dengan arwahnya Himea yang mengatakan bahwa cahaya adalah ikatan. Cahaya itu akan turun ke orang lain untuk bersinar lagi. Ya, akan ada penerus Himea yang menjadi dunamis Dewa Ultranoa. Kira-kira itu tadi adalah rentetan cerita dari episode 20-24. Beda dari konsep Ultraman Gaia, kalau yang ini emang gue ceritain bagian yang sangat berkesannya aja. Nggak sampai yang lu harus ngerti banget konsep ceritanya. Karena sebenarnya konsep ceritanya itu, ya apa ya, bisa dibilang ringan. Dan cuma Dark gitu loh, gelap gitu. Karena sebenarnya intinya itu adalah pengobatan atau Redemption lah, penebusan. Penebusan dosa masa lalu kan sebenarnya. Dari Himea, nanti ada yang namanya Rensenju, terus nanti ada Nagi, terus nanti ada Komon. Itu semua konsep cerita dari karakternya itu sama sebenarnya tentang Redemption gitu loh. Next, kita bakal lanjut ke part keduanya yang dimana part kedua ini menceritakan tentang penerus dari Himea. Atau orang yang jadi dunamis Dewa Ultra setelah Himea. Dan dia mempunyai wujud Nexus Junis Blue, kalau nggak salah ya namanya. Nantikan aja pokoknya part duanya yang bakal dirilis dalam waktu ya kira-kira 2-3 hari setelah video ini tayang. Tungguin aja, pokoknya aktifin loncengnya. Terima kasih yang udah nonton dan nggak ngeskip iklan. Gue Klipponex, pamit undur diri and I'll come see you next time.